Intro Halo semua, perkenalkan nama saya Nimadi Dundas Dania Putri Saya nomor absen 25 dari kelas 9A Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percobaan listrik statis atau percobaan sederhana listrik statis yang bisa dilakukan di rumah Nah teman-teman, tujuan dari percobaan kali ini adalah untuk mengetahui dan membuktikan adanya gaya listrik statis dengan menggunakan penggaris plastik dan rambut kering Jadi disini saya juga sudah menyiapkan bahan-bahan dan alat-alat yang dibutuhkan Yang pertama ada satu buah penggaris plastik Yang kedua ada potongan kertas kecil-kecil Dan yang ketiga ada rambut kering Nah teman-teman, seperti kehidupan kita biasanya kita tahu kalau penggaris biasa kita dekatkan ke potongan kertas itu tidak akan terjadi apapun atau tidak ada yang berubah Nah, jadi maka dari itu sekarang kita lanjut ke percobaannya Langkah pertama yang harus dilakukan adalah Ambil penggaris plastik Lalu yang kedua set timer selama kurang lebih 1,5 menit Lalu sekarang kita gosok-gosokkan penggaris plastik ke rambut kering secara searah Ingat teman-teman secara searah selama 1,5 menit Terus digosok ya teman-teman Digosok terus sampai 1,5 menit Nah, setelah 1,5 menit sekarang kita dekatkan penggaris plastik ke potongan-potongan kertas Bisa kalian lihat bahwa disini ada perubahan Kertas-kertasnya menempel dengan penggaris Hal ini dikarenakan ketika penggaris plastik digosokkan ke rambut Elektron pada rambut akan berpindah ke penggaris Jadi penggaris kelebihan elektron dan bermuatan negatif Ketika penggaris plastik itu bermuatan negatif didekatkan ke potongan-potongan kertas Itu membuat muatan negatif pada kertas menjauhi penggaris Sisi kertas yang dekat dengan penggaris itu akan tertarik atau menjadi bermuatan positif Nah, seperti itu teman-teman Jadi disini masih ada potongan-potongan kertas yang menempel Kita tunggu sampai semuanya menurun Jika dia sudah turun berarti itu kaya listrik statisnya sudah mulai menghilang Nah, teman-teman Itu tadi yang namanya percobaan listrik statis Jadi yang dapat saya simpulkan dari percobaan kali ini adalah Yang pertama, penggaris plastik sebelum digosok-gosokkan ke rambut kering Itu tidak akan berpengaruh pada potongan-potongan kertas Atau keadaan kertas akan tetap diam bila didekatkan Yang kedua, penggaris plastik setelah digosok-gosokkan ke rambut kering Jika didekatkan dengan potongan-potongan kertas Itu akan membuat kertas bergerak atau tertarik Jadi pada poin kedua itulah yang disebut dengan adanya gaya listrik statis Akibat penggaris plastik yang digosokkan ke rambut Membuat penggaris plastik bermuatan negatif Dan mampu menarik potongan-potongan kertas kecil yang bermuatan positif Berdasarkan percobaan kali ini didapatkan bahwa adanya gaya listrik statis Antara penggaris plastik yang digosokkan ke rambut kering Dan gaya tarik menarik antara kedua benda dapat terjadi bila kedua muatannya berbeda Demikianlah percobaan listrik statis dari saya Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini Terima kasih karena sudah menonton Semoga bermanfaat Ingat untuk selalu di rumah aja dan taati protokol kesehatan Sampai jumpa di video selanjutnya